Kita ke informasi lainnya saudara, siap-siap karena akhir pekan ini nampaknya Anda harus puasa tahu tempe. Perajin tahu tempe di jumlah daerah mogok masal sebagai bentuk protes mahalnya harga kedelai. Bersih-bersih, jajaran tong yang biasa digunakan untuk mengisi kedelai kini kosong melompong. Para perajin tahu di Karawang Jawa Barat kompak mogok produksi tahu sebagai bentuk protes makin mahalnya harga kedelai. Produsen pengaku sudah tak lagi mampu membeli bahan baku tahu karena harga kedelai kini tembus Rp14.200 per kilogram. Aksi mogok masal juga dilakoni oleh para perajin tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Bandung, Jawa Barat. Aktivitas produksi terpantau sepi sejak Jumat pagi. Kan baku tahu dan tempe ini terus naik seperti kedelai, garam, semuanya kan naik terus. Harga untuk sekarang di Bandung ini harganya Rp13.700, terus untuk wilayah lain ada yang sampai Rp14.600. Buntutnya bukan lagi langkah, tahu tempe kini menghilang di pasaran. Di pasar tradisional kota Cimai, Jawa Barat, puluhan kiosk pedagang tak lagi menjual tahu tempe. Pembeli pun dibuat kebingungan. Biasa seminggu sekali belanja tahu tempe, waslok, masakan. Ya kok nggak ada gitu? Emang apa kendalanya gitu? Kok bisa nggak ada? Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga kedelai. Jangan sampai tahu tempe yang syogianya menjadi makanan rakyat, harganya makin tak merakyat. Tim Liputanam SCTV melaporkan.